Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dimanapun kalian berada di video kali ini saya mau mereview tanaman jahe merah yang kemarin saya sudah pernah upload di video saya sebelumnya untuk cara penanaman dan cara merawatnya kalian bisa tonton di video saya sebelumnya ini sudah berkembang banyak ya teman-teman ini tadinya cuma satu polybag seperti ini seperti ini ya teman-teman karena kita pisahkan ini kalau sudah banyak kita pisahkan satu persatu dan kita tanamnya di tanah seperti ini kalau sudah banyak kita pisahkan lagi ke polybag-polybag seperti ini contohnya ya teman-teman ini salah satu contoh tanaman yang sudah subur paling subur atau sudah kelihatan jahe merahnya kalau seperti ini harusnya kita pisahkan lagi ke polybag-polybag nah seperti ini ya Hai dan Hai contohnya Hai jika teman-teman ingin merawatnya Hai agar cepat berkembang biak contohnya seperti ini ya teman-teman kita bisa potong agar berkembang lebih banyak kita potong pakai gunting pisau atau Hai yang lebih Hai bagus kelihatan bagus nah kalau untuk tanahnya kita bisa memakai Hai tanah yang kelihatan subur contohnya kita kasih pupuk kotoran kambing atau kotoran lainnya dan dan untuk mencari tanahnya itu harus yang tanah seberat teman-teman agar bisa berkembang Hai nah kalau Hai lama tidak hujan atau kelihatan kering Hai tanahnya di sini kita harus kasih air dan juga Hai contohnya seperti ini ya teman-teman jika kekurangan air maka tanaman akan mengering seperti ini Hai nah ini juga sudah berkembang banyak ya ini sudah juga kelihatan jahe merahnya walaupun kecil seperti ini Hai ya ini tanaman jahe merah yang sudah pernah saya review sekali lagi kalian bisa tonton di video saya sebelumnya Hai ini juga seharusnya kita sudah pindahkan ke tanah lagi seperti ini contohnya dan ini juga harus sudah dipindahkan ke polipek lagi nah ini juga bisa kita jual satu polipek ini teman-teman bisa jual online bisa jual online juga banyak yang mencarinya karena jahe merah ini sedang banyak dicari dari mancanegara Hai di situasi pandemi saat ini nah ini teman-teman ini seharusnya jip kalau kayak gini kita potong agar berkembang nah jika ada rumput seperti ini kalian bisa cabuti agar bisa berkembang lebih banyak lagi atau perkembangnya bis biar tidak terganggu ya ini sekali lagi ya teman-teman ini tadinya itu cuma satu polipek seperti ini bisa berkembang seperti ini ya mungkin fit cukup sampai disini di video saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua saya akhiri wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh